Hey semuanya, balik lagi di warga dan ini warganya para ibu serunia Dan masih bersama Mr. Q disini Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan Light Novel Tensei Sitara Slap Dataken Volume 15 Chapter 3 Dimana kita super lihatkan balai bantuan telah datang Dan akan ada pertarungan Demon Lord Carrion dan Demon Lord Frey Melawan Grand Admiral Kekesaran Timur Dan langsung saja, tanpa bas-basir lagi, mari kita mulai 30.000 tentara elit dari Warcraft Legend Yang dipimpin oleh Grand Admiral Galdim sedang menuju ke langit dengan pesawat terbang mereka Galdim adalah salah satu orang terkuat di Kekesaran dengan sebutan Beast Lord Gardim Dilihat dari julukannya saja, kita pasti akan tahu bahwa ia berasal dari negara Eurzenia dari Base Kingdom Galdim sebenarnya adalah saudara tiri dari Raja Singa Karion Galdim adalah satu-satunya harimau putih di negara Eurzenia Dan suatu ketika, Galdim melakukan kejahatan Sampai pada akhirnya, Galdim dapat dikalahkan oleh Karion dan Three Biscuitiers Galdim dihukum dan dihasilkan dari negaranya Galdim terus berlari dan mengembara Sampai pada akhirnya, ia bertemu antai Kekesaran yang dikenal sebagai Tiga Jenderal Mereka adalah Najim Sipurung Gereja, Barago Sidaga Piru, dan Gosellin Dan sering berjalannya waktu, Galdim telah menjadi pemimpin dari ketiga Jenderal tersebut Dan pada saat ini, Galdim dan bahwanya yaitu ketiga Jenderal tersebut Melihat sosok Raja Gazelle sebagai target mereka Sebelumnya, Gazelle telah kalah dalam pertarungan melawan Kondo Tatsuya Dia tidak bisa bergerak dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk membunuhnya Kamu pasti Raja Gazelle Namaku Galdim Dan aku adalah pemimpin Legion Warcraft terkuat di Kekesaran Jenderal Galdim Kepalamu adalah milikku Gazelle Sebelumnya, Galdim dan Najim merasakan bahwa dirinya akan bangkit dengan kekuatan yang lebih besar Dengan intuisinya itu, Galdim menargetkan ke Raja Gazelle dan ingin membunuhnya Sementara Najim the Vermillion Sparrow mengincar shauka yang sudah terlihat kelelahan Saat ingin membunuh Raja Gazelle, tiba-tiba datang sosok lord kita yaitu Gabiru Sama Gabiru datang sebagai pahlawan yang akan melindungi Raja Gazelle tersebut Galdim juga mendapatkan laporan bahwa Demon Lord Rimuru telah memanggil ratusan iblis tingkat tinggi dan mereka juga sudah mendapatkan tubuh Ini merupakan bencana dalam skala besar Dari laporan Samuel tersebut, Samuel bermaksud untuk meminta Galdim untuk ikut bertempur melawan pasukan iblis yang telah dipanggil Rimuru Tapi, disini Galdim menolak perintah tersebut dan ingin fokus kepada musuh di depannya yaitu Gabiru Galdim percaya bahwa Felgrin, Lieutenant Kondo, dan yang lainnya pasti dapat mengatasinya Tapi, setelah memikirkannya lagi bahwa ada ratusan iblis superior Galdim mengirimkan sebagian dari 30 ribu bawahnya untuk membatul melawan pasukan iblis Demon Lord Rimuru Galdim berseru kepada Barago dan Gosellin untuk bangkit dan bunuhlah musuh Dan seketika, serangan cahaya perak mengarah kepada Gabiru secara tiba-tiba Gabiru berhasil menghindarinya Serangan tersebut adalah serangan dari Barago sang naga hijau yang telah bangkit Sebelumnya, Gabiru sudah mengalahkan Barago dengan lombang besar di dadanya Yang seharusnya itu merupakan luka fatal Tapi, kenyataannya berbeda Kini Barago baik-baik saja Barago adalah salah satu dari kesatria Cimera yang telah membangkitkan kekuatan senjati Barago kemudian ingin menunjukkan wujud aslinya Dengan kekuatan Demon Beast Fusion Barago dan naga air bergabung bersama untuk membentuk satu tubuh Penampilan Barago sama dengan aslinya Tetapi, dengan sisi naga yang tumbuh dari tubuhnya Luka fatal yang didiritanya boleh dalam sekejap Barago dan Galdim telah bersiap untuk membunuh Gabiru Gabiru yang melihat hal tersebut mulai waspada Ini adalah pertarungan yang tidak menguntungkan bagi Gabiru Dan di sisi lain, Gadra merasakan hawa dingin yang lebih kejam Yang berdiri di sana adalah seorang gadis yang bertubuh baja Gadra menduga gadis tersebut bersatu dengan kekuatan Demon Beast Fusion bersama Goblin Batu Identitas sebenarnya adalah Goserin yang bangkit Gadra pun menghadapi Goserin Gadra memiliki patung kolosus belindung lantai Dan meriam penghancur iblis itu adalah senjata terkuat The Floor Guardian menjadi Sweet Armor Gadra Goserin memuji Gadra bahwa kamu adalah pemimpin dari legion sihir asli Mereka berdua pun saling bertarung Goserin menyerang dengan gelombang getaran ultra halus baja ajaib Kemampuan ini mampu membuat sihir Gadra menjadi tidak efektif Goserin kemudian menumbuhkan tentakel di punggungnya dan tentakel baja tersebut Menebus armor Gadra Gadra pun berlepuran darah Gadra yang terpojok dan penuh amarah itu melepaskan sihir terlarang Dia menggunakan kekuatan hidupnya sendiri sebagai bahan bakar untuk sihir yang meledak sendiri dengan genas Cahaya menyelaukan meledak dari patung penjaga lantai Cahaya yang membakar segalanya ke tanah adalah sihir unsur yang dilepaskan Gadra Itu adalah serangan skala besar untuk membunuh musuh bersama dirinya Sementara itu di sisi Gabyru Gabyru tengah terpojok saat melawan Galdim dan Barago Gabyru juga mengawatirkan Souka Yang sedang bertarung melawan Najim the Vermilion Sparrow yang tampaknya adalah wanita yang kuat Yang bisa menandingi Raja Iblis Dan dia juga memiliki ras yang sama dengan Demon Lord Frey Karena itu dia merasa bahwa Souka tidak bisa menang Dan kemudian kabar buruk datang lagi Pilatan cahaya datang dari tanah Dan Gadra Sensei berada di tengah pilatan tersebut Gabyru menyadari bahwa Gadra telah terbunuh Sementara Ghoselin yang merupakan salah satu dari tiga jenderal Ternyata berhasil bertahan dari bom bunuh diri Gadra Gabyru semakin gemetar dan sempat berpikir untuk kabur Tapi hal tak terduga pun terjadi Disini bala bantuan telah sampai Demon Lord Karion dan Demon Lord Frey menghabiri Gabyru Gabyru sangat lega Karion mengenali Galdim dan mereka seperti nostalgia gitu pak Disini Karion akan menghadapi Galdim lagi Sementara Herpy Queen Frey akan menggantikan Souka untuk melawan Najim the Vermilion Sparrow Yang merupakan sesama ras Herpy Mereka berdua telah menemukan lawan yang tak asing bagi mereka sendiri Sedangkan Gabyru bertarung melawan Sang Maga Baraku Karion melepaskan skill uniknya Hundred Beast dan berubah menjadi Lion King Sejati Sedangkan Galdim berubah menjadi The Long Way Trigger Dan bertarung dengan Karion Karion merebas Galdim Tapi bagi Galdim serangan tersebut sangat lambat Dan tiba-tiba Galdim dengan cakar besar di tangannya menyerang Karion Karion berhasil bertahan Meskipun Karion menggunakan peralatan level legendaris Itu seperti bisi tua di depan cakar macan putih Mereka pun bertarung dengan sengit Dan disini Galdim terlihat lebih unggul daripada Karion Saat Karion melawan Galdim Pada titik inilah sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Galdim Kekuatan telah datang Dan Herpes Festival akan dimulai Galdim yang seharusnya senang kini malah merasa khawatir Dia merasakan kantuk yang amat berat Ia tidak boleh berevolusi saat masih bertarung Galdim seboyongan karena rasa kantuk ini Galdim tertidur setelah teriakan terakhirnya Karion tidak menunggu lama lagi Dan memanfaatkan keberuntungannya Dan bis partikel roar diaktifkan Dan membunuh Galdim Tubuh Galdim meledak dan hanya kepala Dengan ekspresi penyesalan yang tersisa Kemenangan pun dimiliki oleh Karion dengan keberuntungannya Tampaknya jiwa-jiwa yang semulanya dimiliki oleh Galdim Kini sedang menuju ke arah Karion Karion tidak bisa menertawai Galdim lagi Karena dirinya kini merasa kantuk dan ritual evolusi akan dimulai Karion akhirnya tertidur di tengah pertarungan Di saat hampir tertidur Karion meminta Gapiru untuk melindunginya Gapiru yang masih bertarung melawan Barago Kini juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi Karion Barago yang sangat marah sekali Melihat Galdim dibunuh Karion Barago memungut senjata milik Galdim Yang pada dasarnya senjata itu berlevel mitos Barago berkata Namamu Gapiru kan? Aku akan membunuhmu dan membunuh pencuri yang tidur di sana Gapiru dan Barago bertempur mati-matian Di sisi lain, Herpy Queen Frey masih bertarung melawan Najim the Vermillion Sparrow Najim memiliki jumlah mana yang jauh lebih tinggi daripada Frey Sebelumnya, mereka adalah saudara Karena Najim kehilangan reproduksinya Dia tidak bisa menjadi ratu Tapi, dia diberkahi dengan kekuatan di atas rata-rata Karena hal tersebut, ratu sebelumnya kemudian menilai bahwa Dia kemungkinan besar akan menjadi kutukan di masa debang Dan ratu memberitakan untuk pengasingan Najim Najim pun menumpuk kebencian terhadap sesama rasnya yaitu Rast Herpy Sedangkan Frey kini telah sudah menjadi seorang ratu Kedua wanita itu pun bertarung dengan sekuat tenaga Frey menyadari bahwa dia tidak bisa menang dengan kekuatan Frey masih diuntungkan dengan kecepatan terbangnya Sedangkan daya tahan Najim bahkan lebih unggul Tapi, itulah kelebihan Najim sejak dulu Frey dengan tenang menganalisa situasi yang ada Dengan skill kristial spare A Frey dapat melihat jiwa-jiwa di sekitar Najim Dan akhirnya Frey mendapatkan sebuah cara untuk mengalahkan Najim Di tengah pertarungan itu, pada akhirnya Cakar Najim menangkat pergelangan tangan Frey Najim tampaknya yakin akan kemenangannya Dan sepertinya Najim sedang buru-buru juga Najim menyerang dengan gelombang kecut listrik dengan skala besar Pakaian Frey terletak karena gelombang kecut tersebut Tapi, ekspresinya tidak sedikit pun pahit Dan dia masih memperhatikan Najim seolah-olah dia tidak peduli dengan serangan barusan Frey dengan senyum jahatnya mengatakan Kamu mulai bangkit bukan? Dibandingkan dengan saat pertempuran pertama kali dimulai Jumlah manamu secara bertahap meningkat Sepertinya kau akan berevolusi dan tidur seperti galdim Dan ketika kau lengah, aku akan membunuhmu Aku hanya harus menunggu kesempatan itu Wajah Najim The Vermitton Sparrow membiru Dia sendiri kurang lebih sadar diri bahwa Kejala kebekitan memang muncul di tubuhnya Sebelum tidur evolusi tiba, Frey harus dibunuh Najim keluar lebih ganas lagi dan meningkatkan kekuatan serangannya Dengan kekuatan penuh Serangan listrik yang sangat besar menyerang Frey Tapi serangan Najim sepertinya tidak terlalu berpengaruh terhadap Frey Frey yang ingin bertanggung jawab atas masa lalu Najim Ingin meraih Najim Tapi Najim dengan tumpukan kebenciannya tidak bisa mengubah pikirannya Najim yakin bahwa Frey yang putus asa sedang memainkan strateginya Najim dengan kekuatan maksimumnya menyerang Frey lagi Petir ungu yang besar telah menyambar Frey Tapi itulah hal yang ditunggu-tunggu oleh Frey Setelah serangan besar itu terjadi Frey tersenyum dan mengatakan Untuk serangan dari ras yang sama Ratu akan berada pada keuntungan absolut Dengan kata lain Serangan Herpy tidak akan berhasil melawanku Karena aku adalah Ratu saat ini Pada saat ini Najim akhirnya merasakan bahwa sayap Frey yang berwarna putih bersih yang indah Berubah menjadi warna ungu karena hasil serangan listrik ungu Najim Serangan gelombang kecut dari Najim menupuk pada diri Frey Keterampilan unik Two Gnocker yang memungkinkan Frey mengembalikan serangan musuh Kemampuan ini seperti full counter milik Meliodas gitu pak Listrik ungu terakumulasi dan akan menjadi serangan luar biasa dan dilepaskan dalam satu serangan Serangan Najim yang dikumpulkan Frey akhirnya dikembalikan dengan berkali lipat Najim terbakar menjadi hitam dalam sekejap dan mati di tempat Menjelang kematian Najim Frey mengucapkan selamat tinggal Tapi Najim tidak bisa mendengar ucapan selamat tinggal Frey Pertemuan saudari bersayap yang gagal untuk memahami satu sama lain berakhir sampai disini Dan tiba-tiba Jiwa-jiwa yang sebelumnya berada di antara Najim kini mengarah kepada Frey Jadi dengan kepergian Najim Penyesalan jiwanya telah dilepaskan kepada Frey Frey merasakan kantok yang begitu kuat Karena ritual evolusinya akan dimulai Frey memberitakan bahwa hanya untuk melindungi dirinya dan Karion Frey pun akhirnya tertidur Dan mulai evolusi menuju True Demon Lore Nasib Frey akhirnya sama seperti Karion yang tertidur di tengah pertempuran Dan kita lanjut di part selanjutnya Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan Mimin mohon maaf Dan sekian untuk pembahasan kali ini Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga Tentu saja di warga anime Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!